Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai list dan list view. List dan list view ini pasti akan sering kalian gunakan dalam membuat aplikasi Android kalian di depan. List view ini berbeda dengan kolum, jadi kalau biasanya kita menyusun widget-widget secara vertikal ke bawah itu kita menggunakan kolum. Nah, kelemahannya apa? Kalau misalnya monitornya tidak cukup untuk menampilkan widget-widget dalam kolum tersebut, pasti akan tampil error. Sedangkan kalau untuk list view, dia tidak akan menampilkan error, melainkan kita bisa melakukan scroll down atau scroll up. Jadinya saya akan kasih contoh di sini untuk lebih jelasnya, jadi kita langsung mulai saja ya. Oke, project. latihan list view. Kalau sudah, seperti biasa kita hapus di bawah, di atas, lalu kita buat stateful widget. Namanya my app. Lalu kita ganti dengan material app. Lalu kita ganti dengan material app. Terima kasih. oke untuk kolom sini sendiri kita punya children nah disini kalian bisa lihat children ini dia meminta list of widget jadinya kita akan memberikan disini beberapa widget seperti ini misalnya data ke satu koma teks data kedua dan seterusnya misalnya seperti ini ya nah kalau cuma ada dua data tiga data empat data mungkin mudah bagi kita untuk menulis manual seperti ini namun kalau kita punya banyak banget data atau ada kemungkinan bisa bertambah atau tiba-tiba bisa berkurang itu kita tidak bisa menulisnya manual seperti ini kita butuh yang namanya list oleh karena itu kita perlu membuat list terlebih dahulu untuk menampung data-data kita atau widget yang akan ditampilkan oleh kolom sekarang kita buat dulu list saya ajarkan bagaimana membuat list di dar jadi untuk membuat list di dar itu kita cukup menulis list kurung siku tipenya apa karena kita ini mau buat list of widget jadi kita tulis disini widget lalu nama listnya bebas misalnya widget pandangan kurung siku buka kurung siku tutup titik koma ini artinya sama seperti new widget kalau kita belajar OOP jadi di dart tulisnya langsung seperti ini dan new widget isinya masih kosong shift alt half biar rapi ya jadi disini kita tinggal pasang widget sebagai childrennya nah sekarang kita ingin mengisi widget ini terlebih dahulu sebelum kita tampilkan oleh karena itu saya akan menambahkan data-data di dalam widget ini di dalam konstruktor dari my app state jadi saya buat konstruktor terlebih dahulu lalu disini kita tambahkan sebelum ditampilkan widgets add text tadi data 1 ya add data 2 dan seterusnya namun kalau seperti ini ya ini hampir tidak ada bedanya dengan menulis secara manual kita bakalan capai juga oleh karena itu saya ingin menggunakan yang namanya for perintah perulangan untuk mengisi data-data ini ya jadi ini saya hapus lagi saya pakai for saya melakukan perulangan dari 0 sampai 15 saya saya melakukan perulangan sebanyak 15 kali lalu saya menambahkan text ke dalam widget dengan tulisan data ke 0 1 2 3 sampai 14 oke jika kalian berhasil akan tampil seperti ini nah ini kita belum melebihi layar ya sekarang kita akan buat supaya melebihi layar jadinya saya akan memperbesar ukuran textnya kita perbesar disini nah sekarang kalian lihat kalau kita menggunakan kolum dan datanya itu melebihi dari layar tampilannya akan muncul error seperti ini jadi ada garis-garis seperti ini ada tulisannya bahwa overflow 12px kelebihan 12px tampilannya sedangkan kalau kalian menggunakan list view tidak akan seperti ini kita contoh kita pakai list view save kalian bisa lihat sekarang bisa di scroll jadi gunanya list view itu seperti ini nah kalau hanya seperti ini agak jelek jadi saya ingin menambahkan dua buah button lagi di atas untuk menambahkan atau menghapus data secara otomatis jadinya kita coba langsung kita kembali ke sini jadi di list view itu sekarang saya isinya bukan widget yang indikisi data ini aja jadi ini saya hapus dulu tapi saya tambahkan row jadi disini tadi kembalikan widget yang pertama saya pasang row row ini untuk apa untuk memasang dua buah button ke samping disini childrennya saya pasang press button selamat menikmati untuk sementara on pressnya saya pasang 0 dulu ya kalau kita save kita lihat nanti hasilnya seperti ini supaya tidak mempet seperti ini kita bisa pasang disini main axis alignment kita bisa pasang misalnya main axis alignment space around ini hasilnya seperti ini jadinya sisa space nya yang tadi akan dibagi rata jadi ada di sebelah kiri dan kanannya tambah data dan ada di sebelah kiri dan kanannya hapus data makanya bentuknya seperti ini nah setelah menambahkan ini sekarang saya tambahkan di bagian bawahnya itu sebuah kolom untuk menampilkan data datanya yang tadi yang data ke satu data ke dua data ke tiga ya kalau disini di bawah row kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi volume children nya itu kita ambil dari widgets tadi kita save kita lihat ada ya nah sekarang kalau mau rata kiri tulisan si data ke nol data ke satu dan yang lainnya supaya rata ke kiri gimana ingat kemarin ya ini volume berarti arahnya vertikal kalau vertikal berarti main axis alignment itu mengatur yang arahnya vertikal juga kalau ingin yang arahnya horizontal berarti kita pakainya cross axis alignment jadi sini cross axis alignment nya kita pasang start awal berarti ada di kiri seperti ini oke kalau sudah sekarang kita tambahkan di metode di tambah data dan hapus data karena ini nanti otomatis berarti saya perlu tahu bilangan berapa data keberapa yang akan saya tampilkan ya apakah ke satu kedua ketiga nanti kalau dihapuskan mulainya bukan ke empat tapi mulainya ketiga lagi ya jadinya saya perlu yang namanya counter saya untuk catat nomornya saya buat counter disini mulainya dari satu ini widget pertama kali kita kosongin jadi kita hapus saja konstruktornya lalu disini ketika saya mau menambahkan data saya saya tinggal tambahkan kebuah anonymous method isinya itu adalah set state ya karena kita mau ubah tampilannya nanti ya setelah saya menambahkan set state di dalam set state itu apa si widget saya tambahin ya data ke counter to string jangan lupa counternya tambahin ya kita coba save setelah itu di restart dulu ya sudah kosong setelah kosong kalau saya klik tambah data keluar data ke satu data kedua data ketiga ya saya lupa disini text style nya kita belum pasang ya font size nya 35 tadi save alt f kita restart saja kalau tambah data keluarnya besar ya data ke satu data ke dua data ketiga sekarang untuk hapus datanya hapus datanya mudah banget kita tambahkan anonymous method lalu kita cukup reject titik remove plus jadi kita hapus oh iya jangan lupa set state kita akan mengubah tampilannya save kita kesini kalau kita hapus data hilang ya tiga oh iya lupa jangan lupa counter nya juga dikurangi lagi setelah menghapus counter nya dikurangi lagi ya kita restart aja tambah data tambah data tambah data tambah data hapus data hapus data tambah data lagi seperti ini kita hapus lagi oke jadi seperti ini penggunaan list dan list view saya harap dengan video tutorial ini kalian jadi lebih mengerti mengenai list dan list view dan juga perbedaan antara kolum dan list view sehingga kalian dapat menggunakan ini di dalam aplikasi android kalian nanti ke depannya oke terima kasih sudah menonton selamat pagi